Beti Bayrun Salam bekerja sebagai bidan di sebuah puskesmas di Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Sang bidan dikenal supel. Menurut teman-teman kuliahnya dulu, wanita itu serba bisa, cekatan berdagang, berjualan segala macam di kampus seperti tempoyak, buah-buahan, dan sebagainya. Bidan Beti berstatus PNS. Ada yang bilang dia baik terhadap pasien dan tidak mematok tarif berobat. Sejak suaminya meninggal, sang bidan hanya tinggal berdua dengan anaknya di rumah, sedangkan anaknya yang lain, seorang beribda polisi, telah menikah dan tinggal di tempat lain. Karena tidak ingin kesepian di rumah, bidan Beti pun kerap mengajak sanak saudara bergantian tinggal bersamanya. Salah satunya adalah keponakan perempuan, Gideon Meldina, berusia di awal 30-an, seorang janda yang telah memiliki anak. Meldina adalah keponakan kesayangan sang bidan yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Apapun yang diinginkan Meldina, bidan Beti selalu mengabulkan. Jika si keponakan ingin kemana-mana, bidan Beti juga selalu siap mengantar dengan mobil pajeronya. Tetangga mengatakan kehidupan mereka harmonis, saking dekatnya hubungan mereka. Sang bidan tidak sungkan memberitahu pada Meldina keinginannya bertemu orang pintar agar praktek bidannya laris manis. Sebagai keponakan yang baik, Meldina pun membantu sang bibi. Dia minta tolong kepada seorang pria bernama Badrian Shah alias Aan untuk membantu bibinya mencari orang pintar yang bersedia menolong. Aan menyanggupi dan pada selasa 26 Februari 2019, pria itu menelpon Meldina dan mengatakan agar sang bibi, bidan Beti datang menemuinya besok untuk bertemu si dukun. Keesokan hari, Rabu 27 Februari sekitar pukul 3 sore, dengan mobil pajeronya, sang bidan menemui Aan di tempat yang sudah ditentukan. Aan membawa seorang pria bersamanya. Saya Marizon, anak dukun, kata pria itu memperkenalkan diri. Marizon si anak dukun sudah membawa perlengkapan ritual yang diperoleh dari ayahnya. Kita harus mencari aliran air yang deras untuk melakukan ritual, begitu kata Marizon. Mereka bertiga pun pergi mencari lokasi ke arah provinsi Lampung. Pajero dikemudikan Aan. Bi dan Beti duduk di sebelahnya, sedangkan Marizon duduk di belakang. Mereka sempat berhenti di satu lokasi dan akan melakukan ritual di sana. Namun saat melihat air sungai kotor, mereka batal melakukannya dan kembali mencari lokasi lain. Setiba di lokasi yang diinginkan, Aan menghentikan mobil di pinggir jalan. Sang bidan dan Marizon lalu turun menuju aliran sungai. Di sanalah, Marizon menyuruh Bi dan Beti melakukan ritual, yaitu menabur kembang warna-warni ke aliran sungai dan mencuci muka. Terakhir, si anak dukun menyodorkan sebuah botol berisi ramuan kepada sang bidan. Minumlah, katanya. Ramuan itu penting sebagai penutup ritual agar keinginan tercapai, yaitu praktik Bi dan Beti laris manis. Bi dan Beti lalu meminum ramuan itu. Kini usai sudah seluruh ritual. Mereka kembali ke Pajero yang parkir di pinggir jalan. Ketiganya pun pulang. Namun, di tengah jalan, Bi dan Beti merintih. Perutnya sakit. Dia mual ingin muntah. Buru-buru dia minta agar Aan menghentikan mobil. Begitu mobil berhenti, Bi dan Beti segera keluar dan muntah-muntah di pinggir jalan. Wajahnya tampak pucat. Aku lemas, kata sang bidan. Saking lemasnya, dia tidak bisa naik ke dalam mobil. Marizon si anak dukun dengan sigap langsung memapah Bi dan Beti naik ke mobil. Wanita itu lunglai dan dibaringkan di jog belakang. Apa sebaiknya kita ke rumah sakit Liwa? Tanya Aan pada sang bidan. Sang bidan menjawab, Ya, segera ke rumah sakit. Kondisinya semakin buruk. Tapi anehnya, bukannya membawa sang bidan ke rumah sakit. Di dalam mobil si anak dukun yang melihat sang bidan masih bernafas, malah mengambil bantal Hello Kitty dan membekapnya, lalu mencekik wanita malang itu hingga tewas. Marizon lalu mengambil perhiasan wanita itu, cincin, kalung emas, dan gelang. Sementara itu, Aan terus menyetir dengan tenang menuju hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Pekon Rata Agung, Lemong, Pesisir Barat Lampung. Di sanalah Aan dan Marizon membuang bidan Beti ke jurang bersama dua bantal Hello Kitty. Lalu Marizon menyerahkan seluruh perhiasan sang bidan kepada Aan yang menyimpannya di dalam tas. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan dengan Pak Jero menuju Krui. Mereka sempat berhenti di dua lokasi berbeda untuk membuang tas dan ponsel milik bidan Beti. Pukul 11 malam, Aan dan Marizon tiba di Krui, tepatnya di kawasan pantai Labuhan Jukung. Di bundaran Ikan Tuhuk atau Ikan Marlin, mereka berhenti. Aan lalu menelpon teman Marizon yaitu Asrul Mubarik dan minta tolong padanya membelikan minyak kelapa dan membawanya ke Labuhan Jukung. Beberapa waktu kemudian, Asrul pun tiba dengan sepeda motor membawa minyak kelapa. Ketiganya lantas melepas plat nomor mobil dan melumuri bagian-bagian mobil yang mereka sentuh dengan minyak kelapa untuk menghilangkan sidik jari. Aan mengantongi kunci Pajero, lalu ketiganya pulang berboncengan dengan sepeda motor Asrul dan meninggalkan mobil Pajero begitu saja di kawasan pantai Labuhan Jukung. Meldina senang mendengar kabar dari Badrian Shah alias Aan bahwa bibinya telah tewas. Minuman racikan berisi racun buaya buatan Marizon ternyata cukup manjur. Walaupun tidak 100% manjur, karena meski lemas, sang bibi masih tetap hidup. Sehingga terpaksalah harus dihabisi dengan cara dicekik dan dibekap. Meldina yang merancang semua itu. Dia adalah otaknya, dalang semua sandiwara itu. Orang-orang tentu tidak menyangka si keponakan tersayang menginginkan kematian sang bibi. Selama ini orang melihat hubungan dirinya dan bibinya baik-baik saja. Bahkan sang bibi pun tidak curiga padanya. Buktinya wanita itu percaya saja saat Meldina menyodorkan orang pintar yang bisa membantunya. Masa lalu Meldina tidak bagus-bagus amat. Dulu sebelum bercerai dengan suaminya, dia pernah membawa kabur uang suaminya ke Jakarta sebesar 100 juta rupiah beserta mobil pickup milik bibinya, Bi dan Betty. Tapi bibinya memaafkan dirinya. Dan ketika Meldina di Jakarta dan diceraikan suaminya, pada 2012, sang bibi minta Meldina dan anak-anaknya pulang dan tinggal bersama sang bibi. Sudah 7 tahun Meldina dan anak-anaknya tinggal dengan sang bibi. Dan mereka tidak kekurangan apapun. Saat tinggal dengan sang bibi inilah, Meldina punya pacar seorang PNS. Jabatannya sekretaris desa, sudah beristri dan punya anak. Ada informasi yang mengatakan, Pak Sekdes tidak hanya sekadar pacar, tapi adalah suami siri Meldina. Pria itu sering main ke rumah sang bibi, Bi dan Betty untuk bertemu Meldina, hingga sang bibi pun kenal baik dengannya. Kepada pacarnya itulah, Meldina kemudian berkeluh kesah. Dia benci pada bibinya, karena wanita itu suka mengomeli dirinya dan anak-anaknya, seperti mengatur-ngatur hidupnya. Dia juga benci pada sang bibi, karena wanita itu selalu menagih hutangnya. Meldina memang meminjam uang kepada sang bibi sebesar 200 juta rupiah. Untuk modal usaha, begitu katanya pada sang bibi. Sang bibi pun dengan senang hati meminjamkan uang itu, namun dengan syarat Meldina harus mengembalikannya. Namun kenyataannya, Meldina tidak bisa mengembalikannya, sedangkan sang bibi terus menerus menagih. Hal ini bikin Meldina murka. Dia tidak suka hutangnya ditagih-tagih. Kebencian Meldina pada sang bibi memuncap. Dia pun minta bantuan pacarnya Pak Sekdes untuk membungkam sang bibi selama-lamanya, agar dia terbebas dari hutang 200 juta rupiah dan terbebas dari omelan sang bibi. Meldina bilang dia berani bayar 20 juta rupiah untuk eksekutor. Pak Sekdes yang bernama Badrian Shah alias Aan itu pun menyanggupi dan minta bantuan kenalannya Marizon sebagai eksekutor. Sandiwara pun mereka susun. Meldina menyodorkan orang pintar yang dicari sang bibi dan Marizon lah yang berpura-pura tampil sebagai anak dukun. Sang bibi, bidan beti percaya saja ketika sang keponakan Meldina mengatakan pacarnya Aan akan membawa sang bibi bertemu dukun. Dan seperti yang telah diceritakan sebelumnya, sandiwara itu pun berakhir sukses dengan tewasnya sang bibi lewat racun buaya, bekapan, dan cekikan. Kini, Meldina bebas dari utang dan omelan sang bibi. Benarkah semudah itu? Pada Kamis 28 Februari 2019, sehari setelah tewasnya bidan beti, penduduk menemukan jasad seorang wanita tidak dikenal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Pekon, Rata Agung, Lemong, Pesisir Barat, Lampung. Wanita itu berbaju motif batik dan celana panjang hitam serta ditutupi dua bantal Hello Kitty. Polisi segera datang ke TKP dan membawa jasad ke rumah sakit Liwa di Lampung. Foto penemuan itu viral di internet dan menjadi pembicaraan masyarakat sekitar. Pada saat yang sama juga ditemukan mobil pajero di kawasan pantai Labuhan Jukung. Meski plat nomor sudah tidak ada, mobil pajero itu bisa ditelusuri dan ternyata milik seorang bribda polisi yang merupakan anak Betty Byron, seorang bidan di Puskesmas di Sipatuhu, Banding Agung, Sumatera Selatan. Ketika sang anak diberitahu perihal itu, dia pun datang ke rumah sakit Liwa untuk mengidentifikasi dan dia membenarkan jasad itu adalah ibunya. Sementara itu, tetangga bidan Betty melihat penemuan jasad yang viral di internet. Dia kaget melihat jasad itu mirip dengan bidan Betty. Bergegas, dia mendatangi rumah bidan Betty untuk menemui Meldina yang saat itu berada di sana dengan Pak Sekdes dan Asrul. Melihat foto penemuan itu, Meldina pura-pura terkejut. Si tetangga mengajak Meldina ke rumah sakit Liwa untuk memastikan jasad itu adalah bidan Betty. Meldina setuju dan bersama Aan dan Asrul, mereka pun berangkat. Di rumah sakit Liwa, mereka bertemu polisi dan ketika polisi mengetahui mereka adalah keluarga dan kenalan Bi dan Betty, polisi pun menanyai mereka satu persatu. Sementara itu, polisi juga telah mendapatkan informasi dari beberapa saksi. Pada Rabu malam 27 Februari, mereka melihat sebuah mobil pajero berhenti cukup lama di kawasan pantai Labuhan Jukung. Ada tiga orang, dua orang di dalam mobil dan seorang bersepeda motor. Mereka menyebutkan ciri-ciri orang itu yang mirip dengan Pak Sekdes, Marizon, dan Asrul. Polisi langsung mengejar para pelaku. Meldina segera ditangkap begitu pun Aan dan Asrul yang terkena timah panas polisi saat akan melarikan diri. Sedangkan Marizon berhasil kabur dan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Setelah berhasil ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urin, terbukti Meldina dan Pak Sekdes mengonsumsi sabu. Meldina mengaku dia nyabu sejak dua bulan belakangan bersama Pak Sekdes. Dan dia juga mengaku dirinya lah otak pembunuhan Sang Bibi, Bi dan Betty. Sedang pun digelar di pengadilan negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung. Gideon Meldina, Badrian Syah alias Aan, dan Asrul Mubarik dijatuhi hukuman penjara. Yang paling berat adalah fonis bagi otak kejahatan yaitu Meldina, juga kekasih dan kaki tangannya Aan. Keduanya harus mendekam di balik trali besi selama 20 tahun. Sedangkan Marizon yang meracik racun buaya dan membunuh Bi dan Betty, Buron. Bagi para tetangga, kasus ini ganjil. Mereka sulit mempercayainya, sebab selama ini melihat Bi dan Betty begitu sayang kepada Meldina si keponakan. Apa yang diminta Meldina selalu diberikan. Bahkan kemana-mana Sang Bidan kerap mengantar si keponakan dengan Pak Jero. Namun ternyata di balik semua itu, tanpa setahu Sang Bibi, dendam sudah menumpuk di hati si keponakan, hingga dirinya tega menyewa pembunuh bayaran seharga 20 juta rupiah untuk menghabisi Sang Bibi. Sungguh keji. Bagaimana menurut kalian kasus ini? Pernahkah kerabat atau orang dekat kalian melakukan hal jahat terhadap kalian? Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa kapan-kapan.